dan Bajawa, sedangkan potensi hujan yang dapat disertai petir dan angin kencang berdorasi singkat di wilayah Delu, Nagekeo, dan Alor. Untuk malam hari, umumnya kondisi cuaca berawan hingga hujan ringan, begitu pun juga pada dini hari diperkirakan kondisi cuaca berawan hingga hujan ringan. Tuhu udara berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius. Untuk Ruteng dan Bajawa berkisar antara 80 hingga 25 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 95 persen. Angin secara umum berkisar dari barat hingga barat laut dengan kecepatan 30 hingga 50 km per jam. Untuk informasi peringatan dini, waspadai potensi hujan yang dapat disertai petir dan angin kencang berdorasi singkat di wilayah Manggara Timur, Nada, Nagekeo, Flores Timur, Lembata, Alor, Delu, Kota Kupang, dan Kabupaten Kupang. Berikut waspadai potensi angin kencang di sebagian wilayah Pulau Timur, Flores, Lembata, dan Alor. Untuk perakiran cuaca wilayah Kabupaten Nd secara khusus, diperkirakan kondisi cuaca pada pagi hingga siang hari ini cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari, umumnya berawan hingga berpotensi terjadi hujan ringan di hampir seluruh wilayah kecamatannya. Sedangkan malam hingga dini hari, umumnya kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan. Angin secara umum bertiup dari arah barat hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Demikian informasi dari kami. Terima kasih, Kak Helny. Selamat kembali beraktifitas. Salam sehat, salam sukses, dan selamat pagi. Salam sehat, RPS. Demikian informasi cuaca. Kerjasama RRI ND dan BMKG Eltari Kupang.